Pemirsa Pengadilan Tindak Pendidikan Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus korupsi pengadaan simulator SIM dengan terdakwa irjen Joko Susilo. Dalam sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi ini, kuasa hukum Joko menilai KPK melanggar hukum sejak tahap penyidikan, antara lain penyitaan barang yang tidak berhubungan dengan perkara korupsi pengadaan proyek senilai 196 miliar rupiah itu. Kurangnya alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka juga menjadi materi eksepsi Joko Susilo.